Kraton Yogyakarta melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Yogyakarta terkait kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT Krata Api Indonesia atau PT KAI. Gugatan tersebut juga menuntut ganti rugi sebesar seribu rupiah kepada PT KAI. Kraton Yogyakarta mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.E. Tercatat ada lima lahan sengketa yang ditulis dalam gugatan meliputi kantor Samsat dan Ditlantas Polda D.I.E., kantor kecamatan Gedong Tengen, depo stasiun Tugu, sisi selatan stasiun Tugu, dan mesratih ke arah barat. Kraton Yogyakarta meminta ganti rugi sebesar seribu rupiah sebagai bentuk simbolis dan tidak memberatkan masyarakat. Kraton Yogyakarta meminta ganti rugi sebesar seribu rupiah kepada PT KAI.